Rakyat Bintuni diminta bersabar menunggu putusan MK. Diberitakan dari Jakarta, Ketua Tim Pemenangan Pakai Calon Bupati Ali Ibrahim Bau dan Yohanis Madibuy di Pilkada Kabupaten Bintuni, Edison Orokomda meminta rakyat di Bintuni untuk tetap tenang sambil menunggu proses gugatan yang sementara ini berjalan di Mahkamah Konstitusi. Edison menjelaskan, semua tahapan mulai dari awal hingga masuk ke MK sudah berjalan, tinggal menunggu jadwal sidang yang akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ia juga menjelaskan, agar dalam menghadapi proses gugatan di MK, kedua kubu harus bisa menjaga situasi dan kondisi di daerah dengan baik agar rakyat tidak terpengaruh atau terprovokasi dengan bahasa atau kabar yang tidak resmi. Selain itu juga, ia meminta agar menghargai proses hukum yang sementara ini berjalan. Ia menambahkan, dalam proses Pilkada Bintuni, telah banyak mengeluarkan energi yang besar, termasuk rakyat rela korbankan pekerjaan mereka hanya karena mencari pemimpin. Dengan begitu, menurutnya, proses MK berjalan, semua rakyat diminta mendoakan proses ini untuk kebaikan Bintuni. Harapan kita, masyarakat, pendukung, simpatisan, ayo. Kami berharap semua tenang, menunggu, dan dengan data yang sudah akurat, terstruktur, maka menurut hemat kami, kemenangan Pilkada 2020-2024 di Kabupaten Bintuni akan dimenangkan oleh Bapak Ali Ibrahim Baw dan Bapak Johannes Manibuy.